Sembilan jurang tertinggi dapat menyerap semua keberuntungan orang-orang yang dipenjara di dalamnya dan menggunakannya untuk meningkatkan nasib nasional dinasti abadi. Ini juga alasan mengapa dinasti abadi tidak terkalahkan di wilayah Bintang Siwei dalam beberapa tahun terakhir. Orang yang bisa menjadi ahli tingkat dewa memiliki keberuntungan yang luar biasa. Belum lagi orang-orang yang dipenjara di sembilan jurang tertinggi bukanlah orang biasa. Gabungan keberuntungan orang-orang ini cukup untuk membuat kekuatan apapun menjadi makmur selama ratusan tahun. Namun, di dalam jurang, tubuh Jiang Chen berada dalam kegelapan. Tidak peduli bagaimana dia menjelajah ke depan, dia tidak dapat menangkap jejak cahaya. Namun, tidak ada apapun di jurang maut. Ada bisikan di telinga Jiang Chen, seolah-olah dibisikkan oleh hantu. Kesadaran terhalang, mata tidak dapat melihat, dan dalam lingkungan seperti itu, bahkan jika seseorang memiliki pikiran yang luar biasa, hal itu akan menjadi tak tertahankan seiring berjalannya waktu. Ada hubungan antara tubuh Dharma Jiang Chen dan keilahiannya. Pusat ini memungkinkan Dewa untuk mengendalikan Dharma Kaya. Hal ini juga dapat mengisolasi pengaruh Dharma Kaya terhadap Dewa. Metode ini bisa disebut yang pertama di langit berbintang. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana situasi Dharma Kaya, Jiang Chen tidak panik di dalam hatinya. Namun, dia khawatir dinasti abadi diam-diam mengawasinya, jadi dia berkonsentrasi pada tubuh Dharma dalam beberapa hari pertama. Dia terus menjelajahi sembilan jurang tertinggi, dan segera menemukan bahwa itu tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Saat ia mulai mengantuk dan ingin berhenti dan istirahat, bisikan itu perlahan mendekat, dan terdengarlah hembusan angin dingin. Ingin membuatku takut, Jiang Chen merasa lucu, metode ilusi semacam ini benar-benar tidak terampil. Namun, saat angin gelap bertiup melewatinya, Jiang Chen merasakan tangan merabah-rabah tubuhnya. Awalnya dia mengira itu hanya halusinasi, tapi terkejut ternyata bukan. Dia buru-buru meninju, dan terdengar jeritan yang menusuk, seolah-olah ada sesuatu yang diledakan, dan tangan di tubuhnya menghilang. Namun tak lama kemudian, semakin banyak tangan yang terulur. Jiang Chen bahkan menemukan bahwa daerah sekitarnya dikelilingi oleh air, dan makhluk gelap tak dikenal siap bergerak. Jiang Chen tidak berani tinggal lama dan segera melanjutkan perjalanannya. Sambil berjalan, makhluk gelap itu tidak berani maju ke depan, namun tetap melayang pada jarak tertentu. Penyiksaan mental semacam ini segera membuat kulit kepala Jiang Chen mati rasa. Meskipun itu darmakaya, saya masih harus mencoba metode Fubo untuk melihat apakah efektif. Jiang Chen tahu bahwa dia harus mengaktifkan kesadaran spiritualnya, jika tidak, dia akan disiksa hingga menjadi gila. Kesadaran ilahi disegel oleh segel ilahi penyegel surga dan tidak dapat dipancarkan. Ini mengingatkan Jiang Chen pada apa yang dikatakan Paman Fu. Tiga teknik penyegelan yang paling baik dilakukan dinasti abadi adalah segel penyegel ilahi, jimat menangis iblis, dan gu pemusatan. Dua yang terakhir lebih ganas, tapi juga paling mudah dipecahkan. Sebaliknya, Siling Divine Cell sangat sulit untuk ditangani. Namun, Siling Divine Cell harganya mahal setiap kali digunakan, jadi kemungkinannya digunakan padamu sangat kecil. Memikirkan hal ini, Jiang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Dia sepertinya kurang beruntung karena bertemu dengan Siling Divine Cell. Namun, bukan tidak mungkin untuk memecahkan segel penyegel surga. Untungnya, Fubo ingin mengatakan sesuatu saat itu. Dan pada akhirnya, Fubo pun mengajarinya semua cara dan pengalaman membuka segel. Jiang Chen telah menguasai teknik membuka kunci, dan yang perlu dia lakukan sekarang adalah apakah dia dapat membuka segel dewa penyegel. Di sisiku, aku masih tetap berada di bintang sampah. Untungnya, dia mendapatkan kembali kebebasannya dan secara tidak sadar ingin kembali ke dunia Xuanhuang. Tapi setelah memikirkannya, saya menyerah. Dia memilih untuk tidak melawan dinasti abadi untuk menebus dosa ibunya. Ibu tidak ingin kelan Tusan dihancurkan. Saat dia berdiri, dunia Xuanhuang berada di tepi tebing. Melihat kelan Tusan gemetar di depan dinasti abadi, Jiang Chen tahu bahwa dunia Xuanhuang sama sekali tidak aman. Oleh karena itu, dia dengan jujur menaiki tandu perang Tianluo dan mengambil inisiatif untuk dirantai kepada para dewa. Saya tidak ingin semua kehidupan di dunia misterius dan kuning ini hancur. Aku tidak tahu seberapa seniornya kakak perempuan itu. Jiang Chen sangat mengkhawatirkan Yesue. Bahkan jika dia menghilangkan kekuatan sucinya, hasilnya akan tetap menyedihkan. Menolak keinginan untuk kembali dan melihat-lihat, Jiang Chen berubah menjadi pria paru baya yang tampak biasa saja. Kalau begitu, dinasti abadi, besiaplah untuk menerima langkah itu. Jiang Chen melihat ke arah Zui Starfield, matanya bersinar. Saya tidak tahu berapa hari kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa yang lewat terbang melewati bintang limbah tersebut. Jiang Chen menaiki pesawat luar angkasa dengan tenang. Kebetulan sekali, ini juga merupakan pesawat luar angkasa yang menuju ke wilayah bintang Zui. Di pesawat luar angkasa, Jiang Chen mendengar sesuatu tentang dia. Karena keributan yang dilakukan tanduk perang Tianluo di luar dunia Xuanhuang, berita penangkapan Jiang Chen menyebar ke seluruh wilayah bintang Xuanhuang. Sayang sekali, masih ada satu langkah terakhir sebelum Jiang Chen dapat memimpin wilayah bintang Xuanhuang. Saya pikir ini adalah akibat yang tidak bisa dihindari. Jika pepohonan di hutan indah, angin akan menghancurkannya. 500 tahun, 9 jurang tertinggi, saya khawatir Jiang Chen tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbalik. Bukan itu masalahnya, Jiang Chen masih memiliki harapan. Selama percakapan, Jiang Chen mendengar topik yang menarik minatnya. Setelah salah satu anggota kru menarik perhatian yang lain, dia berkata, wanitanya, wanita bernama Yesue, mungkin bisa menyelamatkannya. Saudari, Jiang Chen dan yang lainnya bingung dan tidak mengerti apa maksudnya. Yesue ini juga tergila-gila. Dia mengorbankan seluruh kekuatan sucinya untuk menemukan jalan bagi suaminya. Meskipun pada akhirnya dia gagal, dia juga memperoleh pencerahan besar dan memahami inti waktu. Hati waktu, Jiang Chen diam-diam dan orang lain yang mendengar ini ketakutan. Jiang Chen bertanya-tanya kapan ini terjadi. Jika benar, itu seharusnya terjadi selama beberapa bulan dia berada di kapal perang Tianluo. Kakak perempuan senior telah menjadi orang yang tidak berguna, tetapi dia tetap tidak menyerah. Dia menggunakan rumah waktu untuk menyadari inti waktu. Yang disebut jantung waktu bukanlah benda fisik, melainkan suatu keadaan. Selain jantung waktu, ada juga jantung ruang dan lain sebagainya. Yexue diambil alih oleh kekuatan besar di wilayah bintang Beidou. Jika diberi waktu, Yexue kemungkinan besar akan menimbulkan masalah di dinasti abadi. Terdengar bahwa anggota kru ini pasti pernah bertemu dengan Yexue dan menganggapnya sebagai idolanya. Jadi apa yang dia katakan terdengar terlalu berlebihan bagi orang lain? Itu tidak realistis. Dinasti abadi adalah penguasa mutlak. Ya, sulit untuk menghadapinya hanya dengan kekuatan satu orang. Jiang Chen tidak melanjutkan mendengarkan percakapan selanjutnya. Dia merasa bahagia untuk kakak perempuannya di dalam hatinya, dan rasa bersalah di hatinya juga banyak berkurang. Kapal perang yang ditumpangi Jiang Chen adalah kapal penambangan besar, berukuran sangat besar dan syarat dengan sumber daya mineral. Jumlah awak kapalnya tidak banyak, dan hanya sedikit dari mereka yang melebihi kekuatan Dewa Yang Mahasa. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat menemukannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari, pesawat luar angkasa itu akan menjadi sasaran monster langit berbintang tingkat 6. Jika bukan karena medan magnet pertahanan yang kuat dari pesawat luar angkasa penambangan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Awalnya, Jiang Chen tidak terlalu memikirkannya. Saat berjalan di langit berbintang, bertemu dengan binatang raksasa di langit berbintang adalah hal yang wajar. Namun, sesuatu terjadi selanjutnya yang mengubah pandangannya. Tidak lama setelah melarikan diri dari raksasa di langit berbintang, pesawat luar angkasa penambang tersebut menemukan sekelompok meteorit dan api yang sangat langka. Ini adalah kekacauan unik di langit berbintang. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit berbintang lebih cepat dari kapal perang tercepat. Begitu mereka bersentuhan, bahkan sekelompok kapal perang akan hancur. Pesawat luar angkasa penambangan menjadi putus asa, dan Jiang Chen tidak punya pilihan selain mengambil tindakan dan menggunakan pedang gasnya untuk membersihkan jalan. Terima kasih senior atas bantuanmu. Orang-orang di pesawat luar angkasa itu sangat terkejut. Pemilik pesawat luar angkasa menemukan Jiang Chen dan mengucapkan terima kasih. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Jiang Chen seharusnya bersembunyi di dalam pesawat luar angkasa di pagi hari. Dilihat dari kesediaan Jiang Chen untuk membantu, tidak ada niat buruk dan dia hanya ingin memanfaatkan situasi. Ini terjadi sepanjang waktu. Yang kuat mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak menghargai kapal perang, dan kapal perang seringkali dihancurkan. Saat itu, yang kuat akan tiba di dekat rute tertentu untuk melihat apakah ada kapal perang yang lewat. Sama-sama, saya juga membutuhkan pesawat luar angkasa Anda untuk bergerak maju. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Senior, apakah kamu akan pergi ke Zwei Star Territory? Pemilik pesawat luar angkasa bertanya dengan rajin. Jika ada orang kuat seperti Jiang Chen yang duduk sebagai pemimpin, maka dia tidak perlu khawatir tentang binatang raksasa di langit. Tidak, aku di sini. Sayangnya, Jiang Chen memilih untuk turun. Tiba, pemilik pesawat luar angkasa sangat terkejut. Tidak ada tempat pendaratan di dekatnya. Namun, dia tidak berani mempertanyakannya. Kekuatan yang ditunjukkan Jiang Chen saja sudah cukup untuk menghancurkan pesawat luar angkasa. Setelah meninggalkan pesawat luar angkasa, Jiang Chen tampak sangat tidak senang. Jika tebakanku benar, pesawat luar angkasa itu akan bertemu dengan monster bintang raksasa dan meteorit serta kawanan api semua karena aku. Karena peruntungannya telah dijarah seluruhnya dan dia telah menjadi tubuh satu-satunya bintang kejahatan, siapapun yang mengikutinya akan sial. Tidak apa-apa sekali, tapi jelas tidak masuk akal untuk menghadapi sesuatu dengan pronangwilitas rendah dua kali. Sepertinya keberuntungan itu sangat penting. Jiang Chen memikirkan bagaimana dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali sebelumnya, dan pastilah keberuntunganlah yang membantunya. Hal-hal seperti keberuntungan tidak pasti, dan banyak orang tidak percaya akan keberadaannya. Beberapa orang mengatakan bahwa itu hanyalah perkataan rendah hati dari yang kuat dan alasan dari yang lemah. Namun, setelah berurusan dengan penguasa dunia, Jiang Chen memahami bahwa keberuntungan ada dan selalu ada. Jiang Chen dilahirkan dengan sembilan vena ilahi surga, darah sejati phoenix surgawi, dan kekuatan penciptaan. Garis keturunan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Namun, perlakuan semacam ini diperoleh Jiang Chen atas kontribusinya terhadap dunia Suan Huang. Sembilan reinkarnasi, mengutak atik, dan akhirnya menata ulang dunia. Ini juga berarti keberuntungan bisa diakumulasikan. Bakat beberapa orang berbakat berasal dari keberuntungan yang dikumpulkan oleh orang tuanya. Hal ini juga membuat Jiang Chen menyadari bahwa usia sejahtera setiap orang yang ingin ia kejar tidak mungkin ada. Karena setiap orang tidak adil ketika mereka dilahirkan. Orang yang bernasib buruk hanya bisa bekerja keras untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Selain itu, bukan berarti kerja keras akan membawa kesuksesan. Seringkali, hal itu sia-sia. Langit dan bumi tidak baik dan menganggap segala sesuatu sebagai gug-gug bodoh. Jiang Chen memikirkan kalimat ini lagi, dan pemahamannya tentang kalimat itu menjadi lebih dalam. Tidak ada perbedaan sama sekali antara langit dan bumi antara ketidakadilan yang dirasakan manusia dan keluhan mereka terhadap dunia. Tidak ada perbedaan antara hutan yang subur dan subur dengan gurun yang tandus. Tidak ada perbedaan antara peristiwa besar hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan dengan masa kacau tumpukan mayat dan lautan darah hingga langit dan bumi. Tidak ada yang benar, hanya keyakinanmu sendiri yang abadi. Hanya ketika orang meremehkan diri mereka sendiri, mereka dapat melihat diri mereka sendiri dengan jelas. Ketika Jiang Chen menggumamkan kata-kata ini, pancaran cahaya samar memancar dari dalam keluar. Temperamennya berubah dengan cepat, alisnya menjadi tegas dan kejam, dan ekspresinya menjadi fokus. Ini adalah keilahian. Pencerahan Jiang Chen memungkinkan dia untuk melampaui batasnya sendiri dan mencapai alam dewa. Oleh karena itu, dewa secara bertahap muncul. Tidak, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, Jiang Chen tidak mau menerima keilahian. Saya tidak ingin acu terhadap perasaan saya sendiri, dan saya tidak ingin memperlakukan segala sesuatu seperti semut hanya karena saya memahami kebenaran dunia. Langit dan bumi sudah mati. Hanya pikiran yang bisa memberi makna. Hanya emosi yang abadi. Saat persepsinya berubah, temperamen Jiang Chen juga berubah. Dia tidak langsung kehilangan keilahiannya dan menjadi seperti sebelumnya, melainkan menjadi temperamen yang kontradiktif namun menarik. Sama seperti dewa perang yang tak terkalahkan, setengah manusia dan setengah dewa. Bang, detak jantung yang kuat terdengar dari dadanya. Keadaan pikiran selalu membuat pikiran mencapai tingkat yang lebih tinggi, tidak terkecuali kali ini. Lapisan energi mental ini belum digunakan secara ekstrim, dan energi mental tampaknya telah menembus terlebih dahulu. Namun, Jiang Chen lebih memperhatikan keadaan pikirannya saat ini daripada kekuatan mentalnya. Dapat dikatakan bahwa jiwa dewa perang benar-benar membara di dalam jiwanya. Dia menemukan perasaan God of War yang tak terkalahkan. Aneh rasanya mengatakan bahwa dia bisa menguasainya dalam keadaan sulit seperti itu. Segera, Jiang Chen menghela nafas dan melihat masa kini. Karena peruntungannya telah diambil, dia menyerah untuk pergi ke wilayah bintang Ziwei untuk mengalaminya, karena jika dia terus mengembara di tepi hidup dan mati seperti sebelumnya, sesuatu pasti akan terjadi. Ia memilih berlatih dalam pengasingan, menenangkan diri, dan tidak mempedulikan hal lain. Seperti pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati, jauhi gangguan zaman dan fokuslah pada diri sendiri dengan sepenuh hati. Ini juga merupakan pilihan terbaik untuk situasinya saat ini. Sayangnya, retret ini tidak memungkinkan saya menikmati sumber daya yang tidak ada habisnya seperti yang pernah saya nikmati. Satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan adalah bakat Anda sendiri. Jiang Chen mulai mengembangkan kekuatan ilahi penciptaan, yang tidak membutuhkan banyak sumber daya. Karena sebelumnya, dia memiliki banyak kekuatan ciptaan ilahi di tubuhnya. Dan di bawah bimbingan ibunya, kekuatan ilahi penciptaan dapat bekerja dengan bebas. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah menguasai rahasia ketuhanan yang diberikan oleh ayahnya. Tapi semuanya relatif. Bagaimanapun, kekuatan ilahi penciptaan adalah bakat paling menakjubkan dari para dewa kuno. Bahkan bagi Jiang Chen untuk menguasainya dengan mudah, itu membutuhkan waktu yang lama. Dalam sekejap mata, satu tahun berlalu, Jiang Chen berkeliaran di antara bintang-bintang sampah dan secara tidak sengaja memasuki dunia kehidupan untuk mendapatkan kembali kekuatan sucinya. Di langit berbintang yang luas, tidak ada yang menyadari kehadirannya. Pada hari ini, di sembilan jurang tertinggi, tubuh Dharma Jiang Chen tidak menjadi gila, dan meskipun disiksa, ia tetap bertahan. Membuka. Tiba-tiba, tubuh Dharma mengeluarkan teriakan yang dalam, dan tanda di perutnya mulai terbalik. Dengan suara seperti roda gigi, segel dari segel itu akhirnya terlepas. Pada saat tertentu, segel ilahi memberikan reaksi yang cukup besar. Jiang Chen buru-buru menghentikan gerakannya dan mengendalikan segel ilahi. Jika segel ilahi benar-benar terangkat sepenuhnya, pangeran bintang hitam pasti akan mengetahuinya. Jiang Chen mempertahankan keadaan tidak terikat, tetapi jika dia tidak melepaskannya, tidak akan terjadi apa-apa. Segel ilahi penyegel surga telah habis masa berlakunya, dan rantai pengunci ilahi mulai berlaku. Namun bagi Jiang Chen, rantai pengunci dewa memiliki pengaruh yang sangat kecil. Efek pil pengunci jiwa juga sama. Biarkan aku melihat seperti apa sembilan jua habis. Jiang Chen menyebarkan kesadaran spiritualnya, mencoba melihat gambaran lengkap dari jurang yang dia alami. Begitu kesadaran spiritualnya terbuka, kegelapan tak berujung langsung hilang. Cahayanya tidak bersinar dari langit, namun dipancarkan dari dekat kejauh. Seolah-olah tintanya memudar, dan Jiang Chen dapat dengan jelas melihat selembar kertas putih dan isi kertas putih itu. Dia berada di lembah kosong dengan tumbuh-tumbuhan subur dan rumput liar setinggi manusia. Apa yang terjadi? Jiang Chen tercengang dan tidak mengerti mengapa ini terjadi. Kemudian, dia melihat tanah yang bergelombang, dan tiba-tiba berpikir bahwa semua tempat yang dia lalui selama setahun terakhir itu datar. Tahun ini, saya berdiri diam dan tidak mengambil langkah sama sekali. Tiba-tiba, Jiang Chen terbangun dan berkeringat dingin. Suara bisikan dan makhluk gelap itu juga disebabkan oleh ingatan di benaknya. Jiang Chen memikirkan kembali kain hitam yang menutupi matanya ketika dia datang. Masalahnya seharusnya ada pada kain ini. Rasanya seperti mimpi buruk, Jiang Chen akhirnya terbangun. Saya bisa melihat sembilan jurang tertinggi yang sebenarnya. Lembah di bawah jurang maut. Jiang Chen merasa sangat penasaran dan melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa langit berwarna abu-abu dan tidak ada apa-apa. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Jiang Chen mulai berjalan di lembah. Setelah berjalan beberapa saat, Jiang Chen menemukan bahwa lembah itu lebih besar dari yang dibayangkan. Selain itu, dinasti abadi tampaknya tidak mengirim siapapun untuk menjaganya. Jika tidak, mereka akan memperhatikan pergerakannya. Apakah ini sembilan jurang tertinggi yang dirumorkan? Jiang Chen tidak bisa tidak memikirkannya. Tidak, kita tidak bisa meremehkan dinasti abadi. Pemikiran Jiang Chen tentang kapal perangtian luo sebelum dia tiba mengetahui bahwa dinasti abadi tidak akan sesederhana itu. Setelah berjalan lama, Jiang Chen masih belum keluar dari lembah. Di sini, meskipun segel surga penyegel diangkat, tidak ada kekuatan yang dapat digunakan. Om, tiba-tiba, Jiang Chen menyadari bahwa sepertinya ada pertempuran di depannya, dan itu berantakan. Di dinding batu datar, ada lebih banyak lagi kata-kata bengkok yang terukir di atasnya. Jiang Chen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa detak jantungnya tidak hanya semakin cepat. Dinasti abadi itu tirani, menghukum kita sesuka hati, menindas kita, dan bahkan menggunakan sembilan jurang tertinggi untuk menyerap keberuntungan kita. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Kita harus mewariskan harapan kepada generasi mendatang. Ini adalah rahasia ketuhanan kami. Ini adalah rahasia yang belum diwariskan. Jika Anda menguasainya, Anda dapat menghancurkan sembilan jurang. Tidak ada tanda tangan pada pernyataan ini, jadi saya tidak tahu siapa yang mengatakannya. Di bawah kata-kata ini, bekas pedang terukir. Setiap jejak mempunyai arti sebenarnya yang sangat luas. Dengan menyerapnya, Anda bisa mendapatkan rahasia ilahi senior ini. Perlu disebutkan bahwa Jiang Chen menemukan bahwa teknik sihir yang melibatkan pedang sangat bagus dan sangat berguna baginya. Kalau dipikir-pikir, inilah rahasia ilahi yang dapat menembus sembilan jurang tertinggi. Jiang Chen tentu saja tidak akan ragu untuk mulai berlatih. Karena badan hukumnya terbatas, jika ingin mempraktikkan teknik ketuhanan ini, Anda harus datang sendiri. Namun, ketika saya berencana untuk berlatih di luar, saya menemukan bahwa makna sebenarnya di dinding batu bukanlah teknik ilahi sama sekali. Itu semua pekerjaan yang tidak berguna. Namun yang dapat saya rasakan dari Dharma Kaya adalah teknik ketuhanan ini sangat mendalam dan mendalam, tak tertandingi di dunia. Mengapa demikian, ketika Jiang Chen ragu-ragu, cahaya di depannya ditelan, dan kegelapan kembali lagi. Seperti cahaya yang padam, sembilan jurang tertinggi sekali lagi berada dalam kegelapan. Jiang Chen secara tidak sadar ingin melepaskan kesadarannya, tetapi menemukan bahwa segel surga penyegel di tubuhnya masih belum terlepas. Mendesis, Jiang Chen menghirup udara dingin dan merasakan kekuatan sembilan jurang tertinggi untuk pertama kalinya. Bentuk jurang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Segala sesuatu yang mereka temui membuat orang berharap, dan kemudian putus asa. Jika sesuatu yang aneh tidak terjadi pada dewa tersebut, Dharma Kaya akan menaruh harapannya pada apa yang disebut rahasia ketuhanan. Jiang Chen, kamu mungkin bisa memecahkan segel ilahi penyegel surga, tapi tidak ada yang tahu bagaimana rasanya di tempat seperti sembilan jurang tertinggi, karena tidak ada yang pernah maju untuk menceritakan kisahnya. Jadi, tidak ada jaminan tidak akan retak. Jiang Chen memikirkan apa yang dikatakan Paman Fu, dan merasakan kehadiran segel penyegel ilahi. Dia mengerutkan kening, agak bingung dengan situasinya. Dia bahkan tidak yakin apakah dia telah melepaskan segelnya atau belum. Karena semua perasaan tidak nyata. Untungnya, Jiang Chen memiliki dirinya sendiri di luar yang dapat berpikir dengan tenang. Dipahami, Jiang Chen dengan cepat memahami kuncinya. Sembilan jurang tertinggi hanyalah mimpi. Ini semua tentang imajinasi. Dalam mimpi, semakin Anda tidak ingin segala sesuatunya berkembang ke arah tertentu, semakin sering hal itu menjadi bumerang. Dan sangat mudah untuk mengacaukan kenyataan dan fiksi dalam mimpi. Apapun yang dipikirkan oleh tubuh Dharma Jiang Chen di sembilan jurang tertinggi akan digunakan untuk melawannya. Jiang Chen memikirkan kata-kata terakhir yang diucapkan Wan Singkun sebelumnya. Wan Singkun mendorongnya ke dalam jurang dan berkata masuk. Sangat mungkin bahwa Nine Ultimate Abyss adalah sebuah kotak kecil yang mengurung orang di dalamnya dan menyebabkan penyiksaan jiwa. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang menjadi gila. Karena saya tidak bisa menemukan kebenarannya. Bisa jadi itu keluar dari sembilan jurang tertinggi, dan semua orang yang terlibat curiga itu palsu. Seiring waktu, orang ini akan menjadi tidak berguna. Untungnya, saya di luar. Jiang Chen sekali lagi senang karena dia tidak duduk diam dan menunggu kematian, tetapi memilih untuk mencobanya. Jika dewa berada di luar, Dharma Kaya tidak akan berguna apapun itu. Oleh karena itu, Jiang Chen untuk sementara berhenti menjelajahi sembilan jurang tertinggi dan fokus pada kekuatan ilahi ciptaan. Pada saat yang sama, di dinasti abadi, di suatu tempat di aula utama. Ada cermin di mana-mana di kuil, dan setiap cermin menampilkan gambar yang berbeda. Yang diputar di salah satu cermin adalah lembah yang baru saja dialami Jiang Chen. Dua orang berdiri di depan cermin. Setelah memperhatikan semuanya, mereka akhirnya menemukan bahwa cermin itu sudah tidak ada gambarnya lagi. Ini menunjukkan bahwa Jiang Chen tidak lagi berpikir untuk melarikan diri dari sembilan jurang tertinggi. Apakah kamu menyerah begitu cepat? Salah satu dari mereka berkata dengan kecewa. Dia bangun dengan sangat cepat. Benar-benar tidak menyenangkan. Ya, butuh setidaknya beberapa tahun bagi yang lain untuk menemukan ada sesuatu yang salah dan mulai secara bertahap menyerah. Hanya pendatang baru yang bisa bersenang-senang. Saya tidak menyangka Jiang Chen begitu tidak kompeten. Hahaha, bagaimanapun juga, dia masih muda, dan dia belum menjadi leluhur dewa, jadi pikirannya belum cukup kuat. Kedua orang itu bertanggung jawab atas sembilan jurang tertinggi, dan mereka tidak melihat sesuatu yang aneh tentang Jiang Chen. Meskipun dia menyadari bahwa Jiang Chen bangun terlalu cepat, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Jiang Chen adalah orang yang memiliki segel ilahi penyegel surga dan pil pengunci jiwa. Jiang Chen segera menyadari bahwa dia hampir mengungkap kekurangannya. Oleh karena itu, sesekali ia membiarkan Dharma Kaya mulai mencoba berbagai cara untuk membebaskan diri. Dia juga menjadikan setiap situasi lebih serius dari sebelumnya sehingga tidak ada yang curiga. Ternyata, dia melakukannya dengan benar. Beberapa tahun berlalu, dan dinasti abadi tidak melihat sesuatu yang aneh. Selain itu, Jiang Chen telah berlatih selama bertahun-tahun ini, dan dia baru menyadari betapa bodohnya membiarkan Yesue membeli beberapa tahun. Karena dalam beberapa tahun terakhir, Jiang Chen belum mendapatkan kekuatan untuk memulai perang dengan dinasti abadi. Yang pertama adalah sumber daya, dan yang lainnya adalah keberuntungan. Namun masalah terbesarnya adalah adanya keretakan antara penguasa ilahi dan leluhur ilahi. Lagi pula, begitu Anda menjadi leluhur dewa, garis keturunan Anda sendiri akan melahirkan sebuah suku. Ini bukan lagi peningkatan kekuatan, perubahan dan kekuatan. Dia memikirkan apa yang dikatakan Downsword Spirit. Di atas leluhur ilahi, tidak ada sistem alam yang lebih tinggi, tetapi keberadaan yang lebih kuat. Eksistensi semacam ini mengacu pada mengubah diri sendiri menjadi abadi. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi merupakan impian untuk mencapainya dalam beberapa tahun. Waktu berlalu, dan sepertinya hanya ada dua hal yang tersisa dalam hidup Jiang Chen. Yang pertama adalah kultivasi, dan yang lainnya adalah pengendalian dharma kaya. Tidak membosankan, hanya saja Anda merasa tersesat saat menemui kemunduran dan kegagalan. Sepuluh tahun berlalu, dan dia tidak mampu mengambil langkah paling penting. Keberuntungan tidak akan mempengaruhi bakat, namun Jiang Chen tidak bisa lagi membuat terobosan secara kebetulan seperti sebelumnya. Dia harus memahami semua aspek sebelum dia bisa menjadi leluhur ilahi. Sistem kekuatan mentalnya berbeda dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Secara logika, dia tidak memiliki tingkat leluhur dewa. Itu hanya berarti tingkat kekuatan mental mana yang lebih kuat dari nenek moyang para dewa. Jiang Chen sampai pada kesimpulan bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan mental tingkat ke-6 yang dapat menyaingi leluhur ilahi. Untuk saat ini, ia masih memiliki kesenjangan yang besar. Pada tahun ke-10, melalui bakatnya yang tak tertandingi, Jiang Chen menghabiskan seluruh potensi dan akumulasinya. Artinya latihan selanjutnya akan sangat lambat. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Jiang Chen tidak memilih untuk berlatih dan terus mundur. Dia ingin menenangkan diri dan menyembunyikan kekuatannya serta menunggu waktunya. Selama bertahun-tahun, bukan berarti dia tidak memanggil badan Dharma lain untuk pergi berlatih. Namun tidak ada Dharma kaya yang mampu bertahan lebih dari setengah tahun. Meskipun ada hubungannya dengan tempat di mana Dharma kaya pergi, Anda dapat pergi ke tempat yang paling berbahaya sekalipun tanpa terlalu sial sehingga tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu, tubuh Dharma Jiang Chen mulai memburu binatang raksasa di langit berbintang. Keberuntungan bisa diakumulasikan. Menghabisi binatang raksasa di langit berbintang dapat dianggap menghilangkan kerugian bagi semua makhluk hidup, dan dapat mengumpulkan sejumlah keberuntungan. Tidak mungkin untuk kembali ke level sebelumnya. Namun, setidaknya Anda harus bersikap seperti orang normal dan tidak menghadapi bahaya kemanapun Anda pergi. Selama 10 tahun, badan hukum Jiang Chen, yang dipenjara di sembilan jurang tertinggi, bukannya tanpa hasil. Dia yakin sembilan jurang tertinggi tidak ada. Bukan tubuhnya yang dipenjara, tapi jiwanya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras Jiang Chen berusaha, semuanya sia-sia. Sejak saat itu, badan Dharma Jiang Chen tidak lagi memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari sembilan jurang tertinggi, tetapi mulai mempelajari sembilan jurang tertinggi. Dia ingin mengetahui cara kerja sembilan jurang tertinggi. Bagaimana dia bisa kehilangan popularitasnya. Setelah diketahui, Jiang Chen akan membuat dinasti abadi membayar harganya. Singkirkan takdirku, dan aku akan menghancurkan takdir negaramu. Obsesi Jiang Chen saat ini adalah menggulingkan dinasti abadi. Dalam sekejap mata, lima tahun telah berlalu. Di atas bintang sampah, Jiang Chen perlahan membuka matanya. Dia datang ke dinding batu dan mengukir sebuah tanda. Jika diperhatikan lebih teliti, terlihat ada lima belas tanda di dinding batu. Setiap baris mewakili satu tahun. Jiang Chen, dengan Wei Star sebagai temannya, tidak membiarkan dirinya melupakan waktu. Dia mengingat semuanya dengan jelas. Belum pernah semenyedihkan ini, tapi itu saja. Jiang Chen juga pernah mengalami badai besar, dan masa lima belas tahun bukanlah apa-apa. Kalau begitu, mari kita mulai. Jiang Chen sekali lagi melihat ke arah si Wei Starfield. Kali ini, dia tidak hanya menonton, tetapi mengaktifkan kapal perang dan bergegas ke sana. Dinasti abadi, aku datang. Jiang Chen bergumam. Lima belas tahun adalah waktu yang sangat lama. Pada awalnya, dunia Suan Huang mengira bahwa Jiang Chen dapat memberi waktu lima atau enam tahun untuk berperang melawan dinasti abadi, tetapi fakta membuktikan bahwa hal itu tidak mungkin. Namun, selama lima belas tahun, saya berpikiran tunggal. Meskipun ia kekurangan sumber daya dan keberuntungan, Jiang Chen masih tumbuh dewasa. Dia ingin mengambil tindakan melawan dinasti abadi. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi di sembilan jurang tertinggi, untuk memotong nasib dinasti abadi. Beberapa bulan kemudian, kapal perang Jiang Chen terbang melewati alam bintang Tusan. Dia berhenti dan langsung masuk ke dunia bintang Tusan. Sudah waktunya, dalam lima belas tahun, banyak hal telah berubah dan orang-orang pun berubah. Keluarga Tusan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Pemimpin klan rubah perak tetaplah Tusan Sengtian. Putranya Tusan Fei berfungsi sebagai penjaga para dewa. Dibandingkan dengan lima belas tahun yang lalu, dia juga dekat dengan puncak para dewa. Kebetulan hari ini adalah hari pernikahan Tusan Fei. Dia mampu menikahi seorang putri dari dinasti abadi. Mirip dengan lima belas tahun lalu, lokasi dan kemeriahan perjamuannya juga serupa. Karena wanita tersebut berasal dari dinasti abadi, banyak orang yang berasal dari wilayah bintang Ziwei. Kelantusan juga sangat kuat. Lima belas tahun yang lalu, mereka bertengkar sengit dengan dinasti abadi, namun mereka bisa menikah dengan dinasti tersebut. Itu tidak dianggap sebagai pernikahan bersama. Lagi pula, itu hanya seorang putri. Set, perhatikan kata-katamu, ini putri Sing Yun. Seorang wanita terkenal di Ziwei Star Territory. Itu juga karena Tusan Fei memiliki kulit yang bagus. Tidak, harus dikatakan bahwa semua pria di keluarga Tusan seperti ini. Di jamuan makan tersebut, berbagai diskusi dilakukan secara diam-diam. Di permukaan, semua orang tersenyum, mengangkat gelas tinggi-tinggi, dan mengucapkan berkah. Pengantin pria, Guan Tusan Fei, bangga dengan angin musim semi, dengan senyuman di bibirnya. Dia melihat jamuan makan yang meriah dan suasana hatinya sedang baik. Orang yang pada akhirnya tertawa adalah pemenangnya. Tusan Fei menghela nafas dengan tulus. Dia tidak bisa tidak memikirkan seseorang. Bahkan jika kamu seorang jenius dan tak tertandingi di dunia, lalu kenapa? Kamu masih membusuk dalam kegelapan. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat bahagia. Satu-satunya penyesalan adalah setelah kakek mengetahui bahwa dialah dalang di balik layar, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepadanya lagi. Pernikahan hari ini tidak keluar. Tapi jadi apa? Tetua klan Tusan tidak mengatakan apapun. Ah Fei, sebagai salah satu penjaga terhebat dari klan Tusan, kakekmu sangat agung. Tiba-tiba, suara wanita terdengar di telinga Tusan Fei. Tusan Fei gemetar dan melihat ke arah pengantin wanita dengan cepat. Meskipun penutup kepala berwarna merah, Tusan Fei masih bisa melihat kebencian di wajah halus pengantin wanita. Bisa menikah dengan putri Sing Yun bisa dikatakan menjadi hal yang paling dia banggakan. Namun, menjadi putri Nebula bukanlah impian utamanya. Selama bertahun-tahun, dia terus memikirkan sosok kulit putih di samping Jiang Chen pada jamuan makan tahun itu. Sing Yun, kakek tidak menghormati kaisar saat itu dan tidak punya wajah untuk menunjukkannya. Huff, istana kekaisaran mengizinkanku menikah denganmu, apa kamu tidak mengerti? Mulai sekarang, aku tidak perlu bertemu kakekmu lagi. Putri Sing Yun sangat tidak puas. Dia mengira Tusan Jin meremehkan dirinya sendiri jika dia tidak keluar. Dalam keputusasaan, Jiang Chen hanya bisa berdoa agar ayahnya berhasil. Dalam dunia kehidupan tertentu klantusan, terdapat deretan rumah kayu di tengah hutan hijau. Semua klantusan suka tinggal di rumah kayu, yang merupakan rahasia umum di antara para bintang. Tusan Seng Tian berada di luar rumah kayu dan berkata dengan cemas ayah, apapun yang terjadi saat itu, silakan maju ke depan demi urusan seumur hidup VR. Tanggapan segera datang dari kabin. Saya sudah tua dan sudah pensiun. Jangan ganggu saya dengan hal semacam ini lagi. Suara Tusan Jin penuh dengan ketidakberdayaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang hampir menghancurkan klan Tusan saat itu adalah putra dan cucunya sendiri. Tusan Seng Tian mengertakkan gigi dan ingin menerobos masuk. Tanpa diduga, pintu terbuka dari dalam. Yang muncul di hadapannya bukanlah ayahnya, melainkan seorang wanita cantik dengan temperamen luhur. Setelah kamu menikah, putramu Tusan Fei akan bertugas di dinasti abadi. Wanita itu berkata dengan dingin, tetapi di mana anak saya. Tusan Seng Tian terdiam beberapa saat. Wanita itu adalah Tusan Xing, ibu Jiang Chen. Sejak kejadian tahun itu, dia dan Tusan Jin telah menyelesaikan perbedaan mereka dan menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Meskipun dia selalu tinggal di dunia Xuan Huang, dia terkadang tetap datang menemui ayahnya. Bukan aku yang meminta Jiang Chen untuk membuat pilihan itu. Terlebih lagi, itu akan membawa konsekuensi seperti itu. Bukankah dendam yang kamu bawa sebagai seorang ibu? Teriak Tusan Seng Tian. Diam. Sebelum Tusan Xing sempat bereaksi, Tusan Jin sangat marah dan melangkah keluar. Kamu tidak berhak mengatakan ini. Ayah, kenapa ayah selalu menyayanginya? Ini sudah terjadi sejak kecil. Hari ini adalah pernikahan cucumu. Tusan Jin berkata saya mungkin tidak bersikap adil kepada Anda sebelumnya, tetapi apakah saudara perempuan Anda pernah berhutang sesuatu kepada Anda? Bahkan setelah Anda dan putra Anda melakukan hal seperti itu, Anda tetap membiarkan Jiang Chen tidak melanjutkannya. Kata-kata sebelumnya membuat Tusan Seng Tian berpikir. Namun di kalimat terakhir, Tusan Seng Tian tidak bisa menahan tawa, bagaimana Jiang Chen bisa meminta pertanggung jawaban saya saat itu. Bahkan para tetua tidak mengatakan apa-apa. Mendengar kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu, Tusan Seng sangat marah dan menyesali keputusan awalnya. Tusan tidak mengejar Tusan Seng Tian dan Tusan Fei karena Tusan Fei kemudian membangkitkan bakat yang kuat. Jika tidak, klan Tusan akan menghabisinya sebagai peringatan bagi orang lain. Ada jeda lebih dari setengah tahun antara kebangkitan dan penyelidikan. Jika Tusan Seng berbicara lebih awal, Tusan Fei tidak akan pernah seperti sekarang ini. Namun yang lain tidak bersyukur sama sekali, malah menikmati kemalangannya. Ketika dia memikirkan nasib putranya, Tusan Xing diliputi kesedihan dan kemarahan. Pergilah, ayah. Kamu harus pergi hari ini jika kamu tidak ingin pergi. Tusan Seng Tian mempertaruhkan nyawanya dan memastikan semuanya berjalan lancar untuk pernikahan putranya hari ini. Tusan Jin terkejut dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Putranya benar-benar mengancamnya. Tepat ketika dia hendak marah, ekspresi Tusan Seng Tian berubah drastis, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung pergi dan bergegas menuju jamuan makan. Tusan Jin dan Tusan Xing saling memandang, tidak tahu kenapa. Tapi mereka semua menduga ada yang tidak beres di jamuan makan itu. Faktanya, memang demikian. Di tengah tawa dan tawa, sebuah kapal perang terbang begitu saja. Kapal perang itu tidak berlabuh, tetapi bergerak sembarangan ke tengah perjamuan. Ini setara dengan sebuah kereta yang menerobos masuk ke rumah seseorang. Semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian terjadi keributan. Tentara Tusan pun segera mengepungnya. Ekspresi Tusan Fei menjadi jelek. Untungnya, mempelai wanitanya tidak akan mengambil tindakan sendiri. Hari ini klan Tusan dan dinasti abadi akan menikah. Siapa yang berani begitu bodoh? Teriak penjaga dewa agung klan Tusan. Saya datang ke sini untuk mencuri pernikahan. Kata-kata mengejutkan datang dari kapal perang. Terlihat jelas bahu pengantin wanita bergetar. Pesta menjadi sangat bising. Semua orang tahu bahwa putri Sing Yun memiliki banyak pelamar di wilayah Bintang Ziwei, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan ada pelamar gila seperti itu. Terlepas dari keluarga Tusan, karena dinasti abadi memutuskan untuk menikahi putri Sing Yun, itu adalah keinginan dinasti tersebut. Pengunjung tersebut tidak hanya menyinggung klan Tusan, tetapi juga menyinggung dinasti abadi. Semua orang sangat penasaran dengan orang-orang di kapal perang ini. Bertarunglah. Tusan Fei memberi perintah dengan tegas dan tidak berniat berdebat dengan pengunjung tersebut. Ini memang pendekatan terbaik. Jika Tusan Fei benar-benar bersaing dengan perampok pernikahan, pesta pernikahan akan berubah menjadi lelucon. Seorang penjaga klan Tusan maju bersama prajuritnya dan menaiki kapal perang. Bang-bang-bang. Hampir seketika, suara pukulan tumpul terdengar dari kapal perang. Tentara klan Tusan semuanya tertembak. Hal yang paling mengejutkan adalah Kamsu juga mendapatkan hasil yang sama. Kekuatan Dewa Penguasa Tingkat 6 sepertinya tidak layak disebutkan di depan para pengunjung. Sekarang ini menarik. Beberapa orang yang awalnya iri pada Tusan Fei tertawa dalam hati. Suasana pesta pernikahan nyaris membeku. Orang-orang dari dinasti abadi belum berbicara untuk saat ini, ingin melihat apakah klan Tusan mampu menanganinya. Jangan mengecewakanku. Suara istri pengantin baru Tusan Fei terdengar di telinganya. Tusan Fei mengertakan gigi dan memberi isyarat kepada dua penjaga hebat itu dengan matanya untuk menuju ke kapal perang bersama-sama. Ini sangat bijaksana. Selama bertahun-tahun, orang-orang telah mengetahui bahwa Tusan Fei tampaknya bertindak tidak menentu, namun nyatanya dia menghargai hidupnya. Biasanya klon sedang berjalan di luar. Jika Anda adalah dewa ini, Anda pasti akan dikelilingi oleh orang-orang kuat. Namun, dia sudah berada di puncak keilahian dan sudah menjadi pria yang cukup kuat. Jika Anda ingin seseorang melindungi Anda, Anda harus mengambil tindakan dari leluhur ilahi. Klantusan hanya memiliki total tiga leluhur dewa, dan mereka tidak memiliki banyak kemampuan. Kedua penjaga agung itu sama-sama berada di puncak para dewa, sehingga mereka bisa menjaganya agar tidak terjadi hal serius. Keluar, sesampainya di luar kapal perang, Tusan Fei sama sekali tidak sopan dan berteriak keras. Di bawah perhatian semua orang, seorang pria muda keluar dari kapal perang. Jiang Chen lah yang menyamar, dan tidak cocok untuk mengekspos dirinya sebelum dia menemukan sembilan jurang tertinggi. Dan karena dia ada di sini untuk mencuri pengantinnya, dia tentu saja ingin menjadi muda dan tampan. Seseorang memperhatikan dengan cermat bahwa ketika Jiang Chen keluar, Putri Sing Yun diam-diam mengangkat kepalanya dengan tangannya. Tusan Fei memandang Jiang Chen dari atas ke bawah dan berkata dengan dingin kirimkan namamu. Tidak masalah siapa saya, dan saya tidak bermaksud mengatakannya, kata Jiang Chen. Mendengar ini, Tusan Fei mengejek karena kamu bilang kamu datang untuk mencuri pengantin wanita, tapi kamu tidak berani menyebutkan namamu. Apa ini? Saya tidak berbicara tentang kehidupan, ini tidak ada hubungannya dengan perebutan pengantin, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Oh, apa hubungannya dengan itu? Setelah melihat Jiang Chen dengan matanya sendiri, Tusan Fei tidak terlalu gugup dan bercanda. Ini ada hubungannya dengan menghabisimu. Senyuman Jiang Chen tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Tuan Fei, hati-hati. Kedua penjaga hebat itu merasakan niat menghabisi yang kuat dan ketakutan. Reaksi pertama mereka adalah melindungi Tusan Fei. Tusan Fei, yang telah menjadi dewa puncak, tidak lambat bereaksi. Seperti sebelumnya, dia segera berubah menjadi awan dan kabut, menjadi tidak yakin antara kenyataan dan kenyataan. Jiang Chen tidak peduli, dia bergerak maju dan terbang langsung menuju Tusan. Mati, para penjaga hebat kelan Tusan juga menggunakan seluruh kekuatan mereka, dengan satu pukulan dan satu telapak tangan, cukup untuk meledakkan segerombolan meteorit. Namun, Jiang Chen bergoyang dari sisi ke sisi, dengan mudah menghindari dua gelombang serangan energi yang menakutkan, dan mengulurkan tangan untuk meraih Tusan Fei. Ini keterlaluan, setelah Tusan Fei menarik diri, dia juga sangat marah. Dia mampu menikahi putri Sing Yun, dibebaskan dari hukuman klan Tusan, dan menjadi dewa puncak dalam waktu 15 tahun, semua karena bakatnya yang telah bangkit. Hari ini, dia akan membiarkan orang-orang melihat betapa menakutkannya bakatnya yang telah bangkit. Dalam sekejap, Tusan Fei melepaskan kekuatan dahsyat dari tubuhnya. Penampilannya sedikit berubah, tekstur seperti janggut muncul di pipi kiri dan kanannya, dan matanya menjadi vertikal. Temperamennya menjadi sedikit jahat, apalagi tangannya berubah menjadi cakar yang tajam dan terjerat cahaya. Suara mendesing, Tusan Fei mengambil inisiatif, seperti sambaran petir. Dia tiba-tiba bergegas ke depan Jiang Chen, cakarnya yang tajam sebanding dengan senjata ilahi yang memiliki kemampuan destruktif yang mengerikan. Darah rubah gila, banyak orang yang terkejut. Ini bisa dikatakan sebagai yang terkuat di antara talenta klantusan dalam hal pertarungan. Yang terpenting, sekali bakat ini dibangkitkan, berarti potensinya tidak terbatas, dan pasti akan menjadi leluhur ilahi. Ini juga yang menjadi alasan mengapa dinasti abadi rela membiarkan sang putri menikah. Nenek moyang dewa mungkin tidak berarti apapun bagi dinasti abadi. Namun, jika itu adalah leluhur ilahi yang umurnya masih jauh dari berakhir, maka patut dinantikan. Karena itu, keberanian Tusan Fei yang tiba-tiba melampaui ekspektasi banyak orang. Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka melihat bahwa orang tersebut bukanlah nenek moyang para dewa. Sebagai dewa puncak, Tusan Fei tentu saja tidak perlu khawatir. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan banyak orang. Saya melihat Tusan Fei yang mengancam menabrak Jiang Chen, seperti belalang yang menggunakan lengannya sebagai kereta, rentan terhadap satu pukulan. Ia langsung terkena pukulan keras yang menimbulkan suara keras seperti tanah longsor di tubuhnya, dan seluruh tenaganya hilang. Saat seteguk darah muncrat, Tusan Fei kehilangan kemampuan bertarung. Basmi dewa puncak dengan satu pukulan. Apakah ini leluhur dewa? Seseorang berseru. Salah. Namun orang-orang dengan persepsi yang lebih perseptif tahu bahwa hal ini tidak terjadi. Tusan Fei bukanlah orang yang sebenarnya. Segera, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan di hari pernikahannya, Tusan Fei tidak menampilkan jati dirinya dalam pertempuran. Hal ini mengejutkan banyak orang. Pengantin wanita juga terlihat mengepalkan tangannya, tidak puas dengan hal ini. Tiba-tiba, Jiang Chen mengambil tindakan lagi dan meledakan inkarnasi Tusan Fei. Apa artinya ini? Orang-orang ketakutan dengan tindakan Jiang Chen. Perilaku ini melampaui cakupan perampasan pengantin. Apakah karena inkarnasi maka hal itu tidak menjadi masalah? Tapi melihat ekspresi menghabisi Jiang Chen, sepertinya tidak seperti itu. Aku di sini bukan untuk menghabisi tubuhmu hari ini. Dengan pemikiran di benaknya, Jiang Chen juga meninggalkan pesta ulang tahun dan terbang ke arah tertentu. Tidak, hentikan dia dengan cepat. Gerakannya merangsang Tusan. Hampir seluruh kekuatan mengejar Jiang Chen. Melihat ini, orang-orang berspekulasi bahwa arah yang dituju Jiang Chen adalah tempat Tusan Fei sendiri berada. Benci, tak jauh dari pesta ulang tahun, ada dunia kehidupan kecil. Tusan Fei sendiri berada di hutan. Dia bingung selama dua atau tiga detik ketika tubuh Dharma dihancurkan. Setelah bereaksi, wajahnya berubah dan dipenuhi amarah. Perjamuan pernikahan yang bagus tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Tidak hanya memalukan, tetapi juga mengecewakan Putri Sing Yun. Bas media sekarang, Tusan Fei memikirkan cara menyimpannya. Tidak masalah jika avatarnya dikalahkan, tubuh aslinya dua kali lebih kuat. Masalahnya, dilihat dari konfrontasi sebelumnya, pria itu sepertinya tidak peduli untuk mencapai puncak Tuhan. Mungkinkah dia adalah puncak dari dewa tertinggi? Ketika Tusan Fei memikirkan hal ini, dia terkejut. Bukan tidak mungkin talenta seperti itu muncul di Zwei Star Territory. Tapi dia seharusnya tidak mengenalnya. Yang paling penting adalah jika memang ada orang seperti itu, dia seharusnya tidak tertarik pada Putri Sing Yun. Segala sesuatu ada harganya, termasuk manusia. Putri Nebula sangat populer di wilayah bintang Zwei dan memiliki banyak pelamar. Tapi dia, Tusan Fei, adalah yang terbaik di antara mereka. Orang-orang yang lebih baik mengejar Putri Dinasti yang sebenarnya. Kenapa aku merasa hal itu akan datang padaku? Selain itu, Tusan Fei secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Kembalilah. Para tetua seharusnya sudah tiba di pesta ulang tahun sekarang. Tidak peduli siapa kamu, kamu harus berlutut. Tusan Fei memutuskan untuk kembali. Meski terlanjur malu, Anda tetap harus meminimalisir kerugiannya. Eh, tiba-tiba, Tusan Fei menyadari bahwa sebuah pelakat giok di pinggangnya berkedip-kedip dengan liar, yang merupakan peringatan. Tuan Fei, pria itu datang ke arahmu. Tusan Fei segera mendengar kalimat ini dari tablet giok. Tusan Fei sangat ketakutan sehingga reaksi pertamanya adalah bagaimana orang itu mengetahui keberadaannya. Reaksi kedua adalah panik. Dia 100% yakin itu untuknya. Jika itu benar-benar perampokan, setelah menghancurkan avatarnya, dia seharusnya pergi bersama Putri Sing Yun. Tidak perlu datang untuk menemukan diri Anda sendiri. Tetua, yang lebih tua seharusnya ada di sini sebelum dia. Tusan Fei berpikir dalam hati. Sayangnya, Jiang Chen lah yang tiba lebih dulu pada akhirnya. Dia sepertinya tahu di mana Tusan Fei berada dan muncul di hadapannya dengan kecepatan tercepat. Kamu ingin menghabisiku? Tusan Fei mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Saya ingat bahwa saya tidak menyinggung perasaan Anda, kan? Dan jika Anda menghabisi saya saat ini, tidak akan ada tempat bagi Anda di wilayah bintang Xuanhuang dan Ziwei. Ya, Jiang Chen bertanya balik, melangkah maju selangkah demi selangkah. Setidaknya beritahu aku alasannya. Tusan Fei berkata dengan enggan. Bagaimana menurutmu? Jiang Chen berhenti dan memberinya kesempatan untuk menebak. Tusan Fei mengerutkan kening. Dia selalu bertindak terukur. Dia hanya menyinggung mereka yang mampu menyinggung perasaan. Orang yang dia sakiti memiliki lebih sedikit orang yang bisa memberinya krisis. Hanya ada satu orang yang bisa menjaga ingatannya tetap segar. Sekarang dia juga dipenjara di sembilan jurang tertinggi. Tiba-tiba, Tusan Fei memikirkan sesuatu, membuka matanya lebar-lebar dan menolet dengan tidak percaya. Kamu adalah Jiang Chen. Sebelum dia selesai berbicara, Jiang Chen muncul di depannya, mencekik lehernya dengan satu tangan, dan mengangkatnya ke udara. Berkat kamu, aku menikmati kehidupan yang belum pernah kualami sebelumnya selama beberapa tahun ini. Saat dia berbicara, lima jari Jiang Chen secara bertahap mengerahkan kekuatan. Wah, bagaimana mungkin, Tusan Fei tidak dapat mempercayainya. Saat ini, Jiang Chen seharusnya masih berada di sembilan jurang tertinggi. Lima ratus tahun masih merupakan waktu yang sangat lama lagi. Tidak, menurut informasi yang didapatnya, Jiang Chen akan dipenjara selama seribu tahun. Berengsek! Sebelum dia meninggal, wajahnya penuh dengan kebencian, dan dia tidak tahu apakah yang salah adalah terhadap Jiang Chen atau dinasti abadi. Pada akhirnya, Jiang Chen tidak memilih untuk menunjukkan belas kasihan. Belum lagi karena Hui, hanya karena tindakan Tusan Fei, dia harus dibunuh. Meski ibunya memohon belas kasihan, niat menghabisi Jiang Chen tidak pernah goyah. Membuangnya, tubuh Tusan Fei jatuh ke tanah. Kali ini, dia tidak lagi menghilang seperti avatar atau klon, dia benar-benar mati dan tidak bisa mati lagi. Hampir di saat yang sama, raungan kesedihan dan kemarahan terdengar di atas kepala Jiang Chen. Tidak ada keraguan bahwa keluarga Tusan merasakan sesuatu ketika Tusan Fei meninggal. Sebagai seorang ayah, Tusan Seng Tian tidak bisa menerima kehilangan putra kesayangannya di hari seperti itu. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Tusan Seng Tian tiba bersama tentara elit klan Tusan. Melihat mayat di kaki Jiang Chen, Tusan Seng Tian meraung kenapa. Hah, karena aku bisa, karena aku tidak tahan dengan kebahagiaannya. Jiang Chen mencibir. Mendengar ini, hati Tusan Seng Tian diliputi kebingungan, pandangannya menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa mentalitasnya ketika membocorkan rahasianya persis seperti yang dikatakan Jiang Chen. Bunuh, Bas Midia, Tusan Seng Tian memberi perintah. Dua penjaga hebat dan prajurit tingkat dewa membentuk formasi pertempuran, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menyerang dari sayap. Kamu sangat naif. Mungkin, dalam 15 tahun, Jiang Chen masih jauh dari menggulingkan dinasti abadi. Tapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi klan Tusan. Keluar dari sini, menghadapi serangan yang dipimpin oleh penjaga dewa agung, Jiang Chen langsung meninju. Dewa agung Saudu memiliki kekuatan dewa puncak. Hal ini menunjukkan bahwa klan Tusan semakin kuat selama bertahun-tahun. Sayangnya, Jiang Chen yang dihadapinya jauh lebih kuat. Kekuatan tinju itu seperti jatuh, menghantam dua formasi pertempuran masing-masing. Sebelum formasi pertempuran bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, formasi itu dipecah oleh tinju Jiang Chen, dan masing-masing prajurit elit klan Tusan terlempar. Apa, Tusan Sengtian, yang sedang marah, terkejut, merasa seperti baskom berisi air dingin mengalir dari kepalanya. Formasi pertempuran yang dipimpin oleh penjaga dewa agung dikalahkan dengan mudah. Kekuatan orang ini sudah sebanding dengan leluhur ilahi. Untungnya, Tusan Sengtian merasakan bahwa leluhur dewa klan Tusan sedang dalam perjalanan. Dalam belasan detik, Anda akan sampai di sini. Namun, bagi Jiang Chen, 10 detik sudah lama. Dia mengunci matanya pada musuhnya, menyapu, mendatangi Tusan Sengtian, dan menyerang dengan telapak tangan lainnya. Tusan Sengtian tidak dapat memblokir, tulang dadanya hancur oleh telapak tangan, dan darah keluar dari mulutnya. Hampir seketika, Tusan Sengtian rusak parah dan tidak mampu terbang, terbang sembarangan di udara seperti layang-layang dengan tali putus. Jiang Chen ragu-ragu sejenak, tetapi tanpa mengubah niat menghabisinya, dia mengambil tindakan lagi. Tak disangka, pada saat itulah dewi nenek moyang klan Tusan tiba. Selain itu ada Tusan Jin dan Tusan Xing. Jiang Chen sangat terkejut melihat ibunya di sana, dan dorongan kuat muncul di hatinya. Tusan Jin menangkap Tusan Sengtian dan memandang putranya yang akan kehilangan wujud manusianya, merasa sangat marah. Pada saat yang sama, tubuh Tusan Fei di bawah juga ditemukan oleh dewi leluhur. Hampir tanpa berkata apa-apa, nenek moyang dewi mengambil tindakan. Busur listrik muncul di sekujur tubuhnya, dan detik berikutnya, busur itu berkumpul dan meledak. Suara mendesing. Nenek moyang dewi juga menghabisi Jiang Chen saat ini. Sangat cepat, Jiang Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kecepatan dia berbicara, bagi kebanyakan orang, tidak berbeda dengan teleportasi. Selain cepat, serangannya juga mematikan. Cakar tajam nenek moyang dewi mencakar jantung Jiang Chen. Meski tidak ada senjata, ketajaman cakarnya sebanding dengan pedang Jiang Chen. Lolos. Jiang Chen berteriak keras dan melambaikan tangannya, seolah-olah dua naga raksasa sedang bangkit. Semburan kekuatan yang agung benar-benar tidak masuk akal dan membuat leluhur dewi itu menjauh. Mendesis, melihat pemandangan ini, semua prajurit Tusan yang hadir terkejut. Meski nenek moyang dewi tidak terluka parah, ia juga menjaga keseimbangan tubuhnya dan tidak mengalami kerugian serius. Yang terpenting adalah nenek moyang dewi melancarkan serangan dengan santai. Jiang Chen jelas sedang mempersiapkan serangan balik. Namun mampu melakukan ini saat menghadapi pukulan dari leluhur ilahi jelas bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh leluhur ilahi. Dewa yang sebenarnya, mata klan dewi membelalak, penuh rasa tidak percaya. Yang disebut dewa sejati, secara alami mengacu pada tingkat dewa. Apalagi dia masih berada di puncak level dewa. Hanya dengan cara inilah serangan leluhur ilahi dapat diblokir. Namun, nenek moyang dewi belum berniat berhenti. Jika kamu punya dendam, kamu bisa memberi tahu mereka. Jika Tusan V bersalah, Tusan akan meminta maaf padamu dan mengakui kesalahannya. Nenek moyang dewi berkata dengan dingin tetapi jika kamu langsung menghabisi orang, kamu jelas tidak menganggap serius aku, klan Tusan. Mendengar ini, Jiang Chen berkata dengan geli apakah tidak banyak orang yang tidak menganggap serius klan Tusan Anda. Ia masih ingat bagaimana Tusan menggigil di hadapan Kaisar Huangtian. Tapi tidak semua orang. Nenek moyang dewi tidak banyak bicara, semangat juangnya meledak, dan auranya berubah drastis. Selanjutnya, kekuatan tempur yang ingin dia tunjukkan adalah leluhur para dewa yang sebenarnya. Jiang Chen memutar lehernya tanpa rasa takut, seolah ingin bertarung dengan leluhur ilahi. Jiang Chen, cepat pergi, dua tetua lainnya datang ke sini. Tak disangka, suara ibuku terdengar di telingaku. Jiang Chen terkejut pada awalnya, dan kemudian segera merasa lega. Karunia ibu adalah mengenali segala cara penyamaran. Bahkan keterampilan transformasi Jiang Chen yang sempurna. Dia mengontrol ekspresinya dengan sangat baik dan tidak membiarkan dirinya menunjukkan kekurangan apapun. Saat mereka baru saja bertemu, ibunya juga menyamar dengan sangat baik, membuat Jiang Chen berpikir bahwa dia belum ditemukan. Ada yang harus kulakukan hari ini. Aku akan bersaing dengan muklan Tusan lain kali. Satu lawan satu, bahkan jika Jiang Chen tidak bisa menang, dia masih bisa lolos dengan utuh. Tapi kalau satu lawan tiga, lain ceritanya. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Jiang Chen mencoba melarikan diri, Dewi leluhur mengeluarkan suara yang dalam dan kekuatan sucinya mulai bekerja dengan gila-gilaan. Jiang Chen menghabisi Tusan Fei hari ini di hari yang penting. Harapan untuk membangun kembali hubungan dengan dinasti abadi juga pupus. Faktanya, dinasti abadi bahkan akan menyalahkan klan Tusan. Jiang Chen, seorang pendosa, tidak boleh dilepaskan. Pembahas miabadi cakar hijau, Nenek Moyang Dewi secara langsung menggunakan teknik ketuhanan Tusan yang kuat. Hal ini membuat Tusan Xing diam-diam cemas dan khawatir terhadap putranya. Untungnya, saat cakar tajam King Yu Yu bergerak menuju Jiang Chen, dia menghilang dari tempatnya. Tidak ada jejak yang dapat ditemukan, tidak ada nafas yang dapat ditangkap. Cakar hijau itu meleset dan menghantam hutan di bawah. Hutan pegunungan yang indah hancur berkeping-keping dan berlubang. Kenapa, Nenek Moyang Dewi melepaskan kesadaran ilahi dan mengunci seluruh dunia, tetapi dia tidak dapat menemukan Jiang Chen. Mungkinkah itu leluhur ilahi? Sebuah ide berani muncul di benak Nenek Moyang Dewi. Karena jika itu adalah dewa, mustahil dia menghilang dari matanya. Kekuatan ciptaan Chen R telah membuat kemajuan besar. Tusan Xing menyadari sesuatu yang aneh, matanya jauh lebih cerah dari sebelumnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Jiang Chen bisa menyembunyikan kebenaran dan menipu dinasti abadi. Tentu saja, Chen R tidak muncul selama 15 tahun, dan dia juga takut dengan dinasti abadi yang tangan dan matanya bisa mencapai langit. Tusan Xing tidak akan membiarkan rahasia ini bocor darinya. Oleh karena itu, hampir tidak ada kekurangan pada penampilannya. Tiba-tiba, Tusan Xing memandangi tubuh Tusan Fei dan Tusan Seng Tian yang cacat dengan emosi campur aduk. Wajar jika anak saya tidak bisa menelan nafas ini. Bahkan ketika dia melihat wajah Tusan Seng Tian dan Tusan Fei, dia tidak bisa marah. Hanya saja dia merasa kasihan pada ayahnya. Cari aku, tidak ada yang diizinkan masuk atau meninggalkan alam bintang sampai kita menemukannya. Di sana, Nenek Moyang Dewi masih belum menyerah dan menepati perintahnya kepada dua dewa besar tersebut. Ogami Mamoru segera melaksanakan perintah itu. Namun, mereka bergumam di dalam hati. Karena bahkan Nenek Moyang Dewi tidak dapat menghentikan Jiang Chen, klan Tusan tidak memiliki kekuatan untuk menangkap pria itu. Nenek Moyang Dewi sepertinya telah memikirkan hal ini dan menuju ke pesta ulang tahun. Tusan Xing segera menyadari bahwa dia sedang mencari bantuan dari dinasti abadi. Sambil menghibur Tusan Jin, dia berdoa agar Chen Er selamat. Leluhur ilahi juga bisa bertarung. Jiang Chen berpikir sendiri saat dia pergi, merasa sangat baik. Ini juga membuatnya lebih percaya diri untuk pergi ke wilayah bintang Xiwei untuk menemukan dinasti abadi. Selama 15 tahun, dia tidak berlatih ilmu pedang. Dewa dan tubuh Dharma masing-masing fokus pada kekuatan mental dan kekuatan ilahi ciptaan. Kemajuan kekuatan ilahi penciptaan adalah yang terbesar. Jiang Chen juga sepenuhnya menguasai kekuatan yang kuat ini. Menurut tebakannya, kekuatan ilahi penciptaan adalah kekuatan ilahi yang paling kuat. Dengan kata lain, itu adalah bakat paling kuat di antara para dewa kuno. Pada saat itu, para dewa melarikan diri dari dunia Xuanhuang dan menghadapi musuh yang mengerikan di langit berbintang. Untuk mencari kehidupan, para dewa bergabung dan melahirkan klan demi klan. Klan dewa kuno dibentuk oleh tiga dinasti Qing saat itu. Hal ini juga memungkinkan anggota klan dewa kuno memiliki berbagai kekuatan ajaib. Di antara mereka, kekuatan ilahi penciptaan adalah yang paling kuat. Penciptaan, awal dan akhir segalanya. Pencipta segala sesuatu, jalan alam. Dalam beberapa tahun pertama, Jiang Chen telah mencari di mana letak kekuatan penciptaan. Belakangan dia mengetahui bahwa kuasa ilahi ciptaan itu maha kuasa. Kekuatan diberikan oleh diri Anda sendiri. Ia memiliki ketahanan yang menakutkan atau pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Atau, bisa digunakan dalam hukum dan misteri. Kekuatan ilahi ciptaan dapat menutupi hukum dan rahasia yang belum dipahami. Misalnya, ketika Jiang Chen melarikan diri di depan leluhur dewi tadi, dia menggunakan kekuatan ilahi penciptaan untuk meningkatkan rahasia ruang angkasa. Rahasia luar angkasa membawa teknik melangkah bintang ke puncaknya. Hal yang paling menakutkan adalah, sampai batas tertentu, kekuatan ilahi ciptaan dan kekuatan mental yang disadari Jiang Chen memiliki karakteristik yang sama. Kekuatan pikiran juga mencakup segalanya dan mencakup segalanya. Dan kuasa ilahi penciptaan adalah segalanya. Kombinasi keduanya memungkinkan Jiang Chen mencapai kondisi magis. Baru saja, Jiang Chen ingin menggunakan ini untuk bertarung dengan leluhur dewi. Sayangnya, dua tetua kelantusan lainnya tiba. Setelah meninggalkan jamuan makan, Jiang Chen bergegas menuju wilayah bintang Ziwei. Dalam perjalanannya, dia menemukan bahwa kelantusan berada di bawah darurat militer. Bahkan jika kamu menemukanku, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Jiang Chen sangat menghina. Dia tidak ingin menjadi musuh kelantusan. Jika tidak, ketiga leluhur dewa tidak akan bisa menghentikannya. Tentu saja, ini juga karena ketiga leluhur dewa tidak cukup kuat. Setara dengan level awal, di dinasti abadi, ada banyak orang tingkat 6 dan puncak. Perlu disebutkan bahwa Jiang Chen tahu bahwa rentang leluhur ilahi tidak lagi hanya dibagi menjadi tiga kategori tahap awal, tingkat ke-6, dan tingkat puncak. Rentangnya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, Jiang Chen menemukan kapal perang yang ditinggalkannya di tepi alam bintang. Menaiki kapal perang berarti pergi. Saya tidak pernah menyangka akan ada wanita cantik di kapal perang itu. Wanita itu memiliki wajah yang cantik, dan yang paling menarik perhatian adalah tahil lalat di sudut kanan matanya, yang sangat berbau, dan kulitnya yang seputih salju bisa pecah karena pukulan. Dia sepertinya sudah lama menunggu di sini. Siapa kamu? Jiang Chen mengerutkan kening dan mendarat di kapal perang, diam-diam waspada. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi wanita itu agak aneh, dengan sedikit kebencian. Kamu datang ke sini untuk mencuri pengantinku, tetapi kamu tidak mengenalku. Tanya wanita itu. Putri Nebula, Jiang Chen tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya adalah pengantin wanita hari ini. Untuk sesaat, banyak pemikiran terlintas di benaknya. Bagaimana pihak lain tahu bahwa mereka memiliki kapal perang di sini? Apakah ini metode penentuan posisi yang tidak masuk akal? Jiang Chen berpikir dalam hati. Sebelum dia dibawa pergi oleh dinasti abadi, Jiuxiao membantunya, dan orang luar tidak dapat lagi menemukannya melalui metode itu. Ini juga alasan mengapa dia belum ditemukan oleh dinasti abadi selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak bicara? Putri Xing Yun bertanya. Aku datang ke sini untuk mencuri pengantin wanita, tapi aku tidak bilang itu untukmu. Jiang Chen memutar matanya dan terkekeh. Bukan untukku. Putri Xing Yun terkejut, kemudian dia menyadari apa yang dia katakan, menarik nafas dalam-dalam, dan memandang Jiang Chen dari atas ke bawah dengan mata yang tidak bisa dimengerti. Mungkinkah kamu masih ingin menghabisi Tusan Fei? Lalu kamu menghabisinya. Putri Xing Yun mengungkapkan keraguannya. Jiang Chen tidak menjawab, tetapi bertanya suamimu meninggal, sepertinya kamu tidak terlalu sedih. Suamiku, cari saja dia, lagi pula aku tidak membutuhkannya. Putri Xing Yun dengan berani berkata menurutku kamu lebih cocok, kenapa tidak kamu saja. Dari penampilannya, Jiang Chen tidak yakin apakah dia serius atau tidak. Bagaimana? Kembalilah bersamaku. Putri Xing Yun berkata lagi. Kembali, ke dinasti abadi. Jiang Chen bertanya. Ya, Jiang Chen tersenyum dan berkata, saya khawatir jika Anda tidak membawa saya ke sana, saya akan membuat langit dan langit tidak merespons, dan bumi serta bumi tidak akan berfungsi. Kamu terlalu banyak berpikir, kamu tidak perlu berada di dinasti abadi, bahkan di luar, untuk menjadi seperti ini. Oh, Jiang Chen mengungkapkan keraguannya. Putri Xing Yun memperlihatkan sederet gigi putihnya, mengangkat tangan kecilnya dan menepuknya. Segera, langkah kaki terdengar dari dalam kapal perang Jiang Chen. Kemudian Jiang Chen melihat tentara tingkat dewa dari dinasti abadi muncul di depannya. Salah satunya juga merupakan leluhur dewa. Dalam sekejap mata, Jiang Chen dikelilingi oleh orang-orang. Putri Xing Yun sedikit mengangkat dagunya yang halus, ingin mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen saat ini. Ini kapal perangku. Jiang Chen menghela nafas, mengapa rasanya seperti aku mendobrak kapal perang orang lain. Selain itu, apakah leluhur ilahi menjadi begitu pelit sehingga dia mulai melindungi orang? Nenek moyang dewa yang dia bicarakan adalah seorang pria kuat yang berpakaian seperti seorang jenderal. Ini adalah leluhur ilahi pertama yang pernah dilihat Jiang Chen yang tidak terlihat seperti orang tua. Ras yang tidak menunjukkan usia seperti marga Tusan tidak termasuk. Nenek moyang dewa ini terlihat sangat dingin dan sombong, dan tidak repot-repot berbicara dengannya, dia hanya menunggu kata-kata putri Xing Yun dan langsung menjatuhkannya. Bagaimana kabarnya? Putri Xing Yun berkata dengan bangga. Tiga leluhur dewa dari kelantusan tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu hanya mengandalkan satu orang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi leluhur ilahi yang acuh tak acuh berubah sedikit, dan kekuatan ilahi yang luar biasa dilepaskan. Sayangnya, ini tidak berhasil untuk Jiang Chen. Kamu bisa melarikan diri dari leluhur dewa kelantusan, tapi itu tidak berhasil di sini. Putri Xing Yun merasa bahwa leluhur ilahi sedang marah, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi dan memberikan ultimatum. Ayo kita lanjutkan dan menangkapmu. Aku akan membawamu kembali. Jika suasana hatimu sedang baik, aku mungkin tidak akan mengeksekusimu. Dari kata-kata ini, kita juga dapat mengetahui bahwa dia dan orang-orang dari dinasti abadi awalnya berencana menghabisi Jiang Chen. Kata-kata tadi hanyalah putri Xing Yun yang mengolok-olok orang. Jiang Chen mencibir, dan menyebarkan kesadaran spiritualnya. Setelah memastikan bahwa pihak lain hanya memiliki satu leluhur ilahi, dia menjadi tertarik. Saya di sini hari ini hanya untuk bertarung dengan leluhur ilahi, kata Jiang Chen. Putri Xing Yun tertegun sejenak, lalu menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Leluhur ilahi mengambil langkah maju dan berkata dengan suara yang dalam kamu berani merusak pernikahan sang putri dan menghabisi suami sang putri. Itu adalah kejahatan besar. Jiang Chen mencibir apakah orang-orang di dinasti Anda suka menghukum orang sebelum mengambil tindakan. Orang yang meresponsnya adalah pedang kejam itu. Setelah menerima perintah tersebut, para prajurit dinasti abadi mengambil tindakan tegas tanpa banyak keraguan. Mereka juga menggunakan kekuatan formasi pertempuran untuk menyerang Jiang Chen. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kapal perang Jiang Chen. Jadi saat kekuatan suci mereka meledak, kapal perang itu mengeluarkan suara kewalahan. Setelah itu, kapal perang mulai hancur. Ketika bertabrakan dengan Jiang Chen, kapal perang itu meledak sepenuhnya. Leluhur ilahi tidak terburu-buru mengambil tindakan dan membawa Putri Sing Yun kembali ke tempat aman. Om, Putri Sing Yun tiba-tiba berteriak, dan melihat puluhan tentara dari dinasti tersebut terlempar bersamaan dengan ledakan kapal perang. Anda tahu, ini adalah prajurit terbaik dari dinasti Kekaisaran. Dari Legiun Penghancur Bintang, tiga komandan militer Dewa Penguasa tingkat enam memimpin puluhan tentara di tahap awal Dewa Penguasa untuk membentuk formasi pertempuran dan dapat menangkap Dewa Penguasa manapun. Alhasil, mereka semua baru saja bertemu dan disingkirkan oleh Jiang Chen. Selain itu, baju besi di tubuh mereka terpelintir, menunjukkan bahwa kekuatan yang mereka tanggung tidak ringan, dan banyak orang mengalami koma. Leluhur ilahi, Jendral Lu Feng, Putri Sing Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, Jendral leluhur ilahi menggelengkan kepalanya dengan tegas, sedikit menyipitkan matanya, dan mengamati Jiang Chen, puncak tingkat Dewa. Apa, Putri Sing Yun berseru, yang bahkan lebih mengejutkan daripada leluhur ilahi. Jarang sekali orang setingkat Dewa memulai, apalagi orang yang telah mencapai puncak. Dia, apakah dia semudah kelihatannya? Putri Sing Yun bertanya lagi. Ya, tidak ada kekuatan suci di dalam tubuh untuk mempertahankannya. Jendral El Feng berkata lagi, Jendral, jangan basmi dia, tangkap dia. Putri Sing Yun benar-benar tergoda sekarang. Tidak peduli dari mana Jiang Chen berasal, atau mengapa dia ingin menyerang Tu San Fei, hanya untuk kondisi seperti itu, melihat seluruh langit berbintang, hanya murid sekter aksasa di wilayah bintang Beidou yang dapat menyainginya. Ada juga keberadaan seperti monster di dinasti. Dengan kata lain, jumlah Dewa tingkat Dewa Puncak bahkan lebih jarang daripada jumlah leluhur Dewa di langit berbintang. Saya akan mencoba yang terbaik, kata Jendral Lu Feng. Mendengar jawaban ini, Putri Sing Yun terkejut. Bukannya dia ragu sang Jendral tidak mau mendengarkannya. Dia tahu bahwa Jendral Lu Feng tidak punya peluang untuk ditangkap hidup-hidup. Apakah dia begitu kuat? Dia tidak percaya. Jendral El Feng menganggup dan berhenti berbicara, karena Jiang Chen berjalan menuju sisi ini. Targetnya bukanlah Putri Sing Yun, tapi Jendral Lu Feng. Nenek Moyang Dewa ini lebih cocok untuk bertindak daripada Dewi Nenek Moyang Kelantusan. Karena pihak lain masih parubaya, berbeda dengan kebanyakan orang tua. Demikian pula, karena usianya yang masih muda, ia berada pada tahap awal Nenek Moyang Dewa. Nenek Moyang Dewi Kelantusan juga masih dalam tahap awal, tetapi lebih kuat dari leluhur Dewa ini. Oleh karena itu, Jendral Lu Feng sangat cocok untuk Jiang Chen. Jendral Lu Feng merasakan semangat juang Jiang Chen dan sama sekali tidak merasa sedih. Jika itu adalah Dewa lain, dia akan menganggapnya tidak sopan, tetapi jika itu adalah Dewa setingkat Dewa, itu akan berbeda. Dinasti Abadi memiliki sekitar ratusan leluhur Dewa. Apakah Anda akan merasa tidak enak jika ada satu yang hilang? Jiang Chen berkata dengan dingin. Jendral Lu Feng mengangkat alisnya dan berkata, apakah Anda memiliki dendam terhadap dinasti Abadi? Apakah ada banyak musuh dinasti Abadi? Jiang Chen bertanya secara retoris. Jendral Lu Feng tidak menjawab, tetapi berkata dengan dingin kalau begitu saya akan memisahkan kepalamu, membawanya kembali ke dinasti, melacak identitasmu, dan kemudian menghancurkan kesembilan klanmu. Dia tidak bercanda, karena bahkan putri Xing Yun pun tidak yakin apakah dia mengingat kata-katanya. Ayo, Jiang Chen mengepalkan tangannya. Kebencian antara dia dan dinasti Abadi ditakdirkan untuk berdarah. Dalam perjalanannya untuk menggulingkan dinasti Abadi, dia akan bertemu banyak orang seperti Jendral Lu Feng. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, yang ada berbeda kedudukan dan berbeda kepentingan. Jiang Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan, sama seperti orang-orang ini juga ingin menghabisinya untuk menerima hadiah. Setelah semangat Juang Jendral Lu Feng mencapai tingkat tertentu, tiba-tiba meledak, seolah-olah ada dorongan besar yang menekan punggungnya. Tubuhnya yang tinggi menerobos langit berbintang yang kosong dan bergegas ke depan Jiang Chen. Saya tidak tahu kapan pisau ajaib muncul di tangan saya. Cahaya pedang menerangi langit berbintang yang gelap, seolah-olah sebuah bintang bermekaran darinya. Kekuatan destruktif dari kekuatan pedang dapat menghancurkan sebuah bintang. Jiang Chen memilih untuk menghindari ujung tajamnya dan menghindar ke belakang. Jendral Lu Feng menginginkan efek ini, pukulan demi pukulan, satu pukulan lebih baik dari yang lain. Kekuatan leluhur ilahi sungguh luar biasa. Putri Sing Yun sedang dalam suasana hati yang baik sebagai penonton. Pada awalnya, dia khawatir dewa tingkat dewa puncak akan sulit dihadapi, tetapi ketika dia melihat Jendral Lu Feng mengambil tindakan, dia mengerti bahwa ada perbedaan besar antara leluhur dewa dan dewa. Dia bahkan berfantasi betapa hebatnya jika selalu ada leluhur dewa yang mengikutinya kemana-mana. Tapi dia mengerti bahwa itu adalah perlakuan yang hanya bisa dinikmati oleh putri dan pangeran. Hanya pada hari pernikahannya dia akan meminta Jendral Legiun penghancur bintang untuk membawa orang-orang untuk mendukung acara tersebut. Jika tidak, jika dihadapkan pada situasi Jiang Chen, dinasti abadi akan dipermalukan sepenuhnya. Karena itu, pada saat serangan ke-8, Jiang Chen terpaksa berada dalam situasi putus asa. Hancurkan 9.000 tentara. Jendral Lu Feng memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan pedang ke-9. Hampir seluruh kekuatan 8 pedang di depan dikumpulkan menjadi 1, dan satu serangan akan membuat jiwa orang terbang menjauh. Jiang Chen mengerutkan bibirnya, kekuatan ilahi-leluhur ilahi mirip dengan kekuatan mental. Mampu mengabaikan misteri dan bahkan kekurangan seni bela diri, dan menampilkan teknik ilahi yang sangat indah. Jika 9 pedang tak berujung ini digunakan oleh dewa, mereka harus mencapai alam rahasia angin dan dewa pedang. Jelas sekali, Jendral Lu Feng tidak mencapainya. Tapi 9 pendekar pedangnya melakukannya lebih baik. Jiang Chen menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Siapa yang membuatnya memutuskan untuk tidak menggunakan kendo untuk saat ini? Melihat bahwa dia akan dibasmi oleh pisau ke-9, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rahasianya. Melawan Jalan Raja, Jiang Chen berteriak keras, seolah-olah kekuatan 9 bintang telah berkumpul di dalam tubuhnya, raungan yang memekakkan telinga terdengar sepenuhnya. Kekuatan guntur dan kilat meledak dari tubuhnya, dan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Selain itu, ada nyala api yang menyala-nyala di sekujur tubuhnya. Yang paling menarik perhatian adalah matanya, yang semuanya berubah menjadi lampu listrik berwarna putih bersih. Menghadapi pedang yang jatuh, Jiang Chen langsung melambaikan tangannya untuk memblokirnya. Patah, pedang ke-9 yang seharusnya menghancurkan seluruh orang gagal memotong lengannya, melainkan meninggalkan percikan api di lengannya. Jenderal Liao Feng merasakan serangan balik yang kuat, seolah-olah pedang itu mendarat di semacam senjata ajaib. Tapi yang dia lihat dengan jelas adalah daging dan darah. Apakah ini kekuatan leluhur ilahi? Sejujurnya, saya sangat kecewa. Jiang Chen mengangkat kepalanya, dan kata-kata yang diucapkannya penuh daya tarik. Jenderal Liao Feng segera menyadari ada yang tidak beres. Bang, hampir pada saat ini, Jenderal Lue Feng tidak sempat bereaksi dan dipukul di pipi kanannya. Nenek moyang dewa yang bermartabat terlempar dari udara. Belum lagi, Jiang Chen muncul ke arah penerbangannya terlebih dahulu dan ingin memberinya pukulan kedua. Namun, jika leluhur dewa bisa menjadi leluhur dewa, dia masih memiliki beberapa kemampuan. Jenderal Liao Feng memutar tubuhnya dengan kuat dan menggunakan momentum itu untuk menebas Jiang Chen dengan pedangnya. Dengan serangan ini, armor di tubuhnya sepertinya terbangun, dan pola binatang raksasa di atasnya meraung. Semua orang yang hadir di dinasti abadi tahu bahwa Jenderal Lue Feng sedang berusaha sekuat tenaga. Cahaya pedang bahkan lebih terang dan menyilaukan. Setelah keduanya menutup jarak, Jiang Chen menghindari pedangnya dan meninju satu demi satu. Jenderal Lue Feng memasuki mode tempur, menghindar sambil melakukan serangan balik. Kedua pria itu bertarung tanpa henti dan sengit. Pantas saja kamu bilang cobalah yang terbaik. Baru pada saat itulah Putri Sing Yun memahami arti kata-kata Jenderal Liao Feng barusan. Dalam hal ini, jika Anda harus memastikan bahwa Anda ditangkap hidup-hidup, Anda hanya bercanda dengan hidup Anda sendiri. Siapa dia? Dia menjadi sangat penasaran dengan identitas Jiang Chen. Saat ini, situasi antara dua orang dalam pertarungan sengit menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu. Jenderal Lue Feng masih lebih unggul. Anda menggunakan teknik rahasia untuk membuat diri Anda berada dalam keadaan ini, tetapi Anda tidak dapat menggunakan teknik ilahi dan cara Anda sendiri. Sungguh ironi yang luar biasa. Jenderal Lue Feng mengejek, seolah-olah dia telah memahami Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Cara raja terbalik adalah efek magis dari kombinasi kekuatan ilahi penciptaan dan kekuatan pikiran. Inilah yang dia lakukan dengan menggabungkan seluruh kekuatannya. Selain itu, cara konter king hanyalah fondasinya, dan ada cara konter sin dan cara konter sin. Jika dipadukan dengan pencak silat maka bisa dikatakan tidak ada pemenang dalam perlombaan ini. Tiba-tiba, Jiang Chen tiba-tiba mendapat ide dan bergegas menemui seorang komandan tentara yang masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Komandan prajurit itu sangat ketakutan sehingga dia mengira Jiang Chen akan mengambil nyawanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia baru saja mengambil pedangnya. Pedang komandan prajurit juga merupakan pedang ajaib, tetapi diproduksi secara massal. Memang tidak sebagus yang dimiliki General Skittering Win, tapi sudah cukup. Kamu juga menggunakan pisau. Ketika General Lufeng melihatnya memegang pisau, hatinya tenggelam dan dia menyesali apa yang baru saja dia katakan. Jika Jiang Chen bisa melakukan keterampilan pedang pada tingkat yang sama dengannya, hasilnya akan sulit diprediksi. Jiang Chen masih tidak berbicara dengannya. Dia seperti dewa tanpa emosi ketika dia memasuki jalur pemberontakan. Mata itu sangat menawan. Bang, tiba-tiba, Jiang Chen menghunus pedangnya. Yang tidak disangka semua orang adalah pedang ini adalah pedang pertama yang digunakan oleh General Lufeng sebelumnya. Sama persis, hampir tidak ada perbedaan. Apa yang terjadi? General Lufeng bingung. Pedang 9 seri adalah teknik pedang unik yang diciptakan oleh Star Destroyer Legion. Hanya General yang bisa menguasainya. Terlebih lagi, begitu pedang itu jatuh, segera disusul oleh pedang kedua, yang bahkan lebih baik darinya. Ups, General Lufeng terkejut. Dia menemukan bahwa keterampilan 9 pendekar Jiang Chen bahkan lebih tinggi daripada miliknya. Dia bahkan mungkin tidak mampu menahan pisau ke-9. Begitu dia tidak bisa bertahan, kekuatan pisau berikutnya akan meledak secara eksponensial. Baru saja, Jiang Chen berhasil mempertahankan pedang ke-9, yang merupakan hasil terbaiknya. General Lufeng menahan nafas dan berkonsentrasi, ingin bertahan hingga pukulan ke-9. Akibatnya, pada serangan ke-5, armor tebal itu terpotong dengan luka yang dalam oleh pedangnya. Pisau ke-6, tidak ada ketegangan pada pukulan berikutnya, itu adalah pukulan yang eksplosif. General Lufeng tidak memiliki kemampuan Jiang Chen untuk meledak, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Bang, pedang Jiang Chen menghantam pedang lawan, dan kekuatan pedang itu meledak, dan kekuatan mengerikan itu menyebar ke seluruh tubuh General Lufeng. Armor ilahi berubah bentuk dengan suara yang luar biasa. Wajah General Lufeng juga menjadi sangat pucat. General terluka, Putri Sing Yun kaget dan bingung. Kekuatan Jiang Chen jauh melampaui imajinasi. Metode posisioning yang dia banggakan hanyalah dengan memukulnya dan mati. Yang paling dia sesali adalah tidak memberitahukan lokasi Tusan sebelumnya. Berpikir bahwa Jiang Chen dapat dengan mudah menjatuhkan orang ini. Putri, jangan khawatir. Tiba-tiba, suara tenang General Lufeng terdengar di telinganya. Leluhur ilahi lebih dari itu. General Lufeng tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan setelah menarik diri dari Jiang Chen, dia sepenuhnya mengabaikan kondisinya sendiri dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia memasukkan napas ini ke dalam perutnya, suara berderak aneh keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, dia melihat pembuluh darah di bawah kulit General Lufeng tampak terbakar dan terlihat jelas. Membakar kekuatan suci, Jiang Chen terkejut. Selama bertahun-tahun, dia masih mengetahui sesuatu tentang leluhur ilahi. Metode ini juga unik untuk leluhur ilahi. Leluhur ilahi adalah jalan terakhir bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Alasan mengapa mereka disebut leluhur dewa adalah karena orang kuat pada level ini dapat menciptakan klannya sendiri. Namun hal ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Setelah menjadi leluhur dewa, dia harus menghadapi tiga kesengsaraan, yang merupakan kesengsaraan yang sudah lama tidak dialami oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Bahkan di langit berbintang, jika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, bencana petir akan datang secara tidak terduga. Setelah selamat dari musibah pertama, daging dan darahnya akan diremajakan dan umurnya akan diperpanjang. Setelah selamat dari bencana kedua, seseorang bersendewa dengan misteri hidup dan mati, dan memiliki kesempatan untuk menguasai tubuh abadi. Setelah selamat dari bencana ketiga, makhluk tertinggi sejati menjadi abadi, memiliki kemampuan untuk menciptakan klan. Kaisar Huangtian dari dinasti abadi selamat dari bencana kedua dan berada di puncak bencana kedua. Persis seperti pembagian ketuhanan, tertinggi, dan ketuhanan di antara para dewa. Di antara para leluhur ketuhanan, mereka juga terbagi menjadi tahap awal bencana pertama hingga puncak, tahap awal bencana kedua hingga puncak, dan seterusnya. Nenek Moyang Dewa Kelantusan belum melewati kesengsaraan. Menghadapi Kaisar Huangtian yang berada di puncak kesengsaraan kedua, wajar jika dia gemetar. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Huangtian menyerahkan kekuasaan kekaisaran kepada anak-anaknya dan mengasingkan diri untuk melawan bencana ketiga. Setelah tercapai, dinasti abadi tidak hanya akan sesederhana mendominasi wilayah bintang Ziwei. Karena itu, Jenderal Luofeng juga berada pada tahap awal ketika bencana pertama belum tiba. Namun, melihat dia membakar kekuatan sucinya, Jiang Chen masih merasakan tekanan yang besar. Selama pembakaran kekuatan ilahi, kekuatan ilahi yang dikonsumsi akan hilang selamanya. Dan konsumsinya sangat mencengangkan sehingga satu menit setara dengan akumulasi latihan selama beberapa tahun. Oleh karena itu, pada saat terbakar seluruhnya, Jenderal Luofeng tidak ingin membuang waktu sedetik pun dan datang dengan pedang ajaib untuk menghabisi. Jiang Chen juga menghadapinya dengan pedang, merasakan tekanan besar pada konfrontasi pertama. Ketika beberapa pemotongan berikutnya dilakukan, Jiang Chen berpikir itu sangat buruk. Leluhur dewa tetaplah leluhur dewa, dan bahkan melawan kehendak raja tidak dapat menghentikan kegilaan leluhur dewa. Jiang Chen memutar matanya, bukan karena dia tidak ingin melarikan diri, tetapi pihak lain tidak memberinya kesempatan. Setelah membayar harga yang begitu mahal, Jenderal Lo Bingwin hendak menangkap Jiang Chen. Kacaukan galaksi dengan satu pisau. Jenderal Lo Feng, yang mengejar waktu tersingkat untuk mengalahkan musuh, melakukan jurus pamungkasnya setelah 10 detik berlalu. Kengerian mutlak dalam keadaan ini membuat jantung Jiang Chen berdebar kencang, dan nalurinya mengatakan kepadanya bahwa langkah selanjutnya akan sangat berbahaya. Disayangkan, melihat pemandangan ini, pemimpin kelompok nebula tahu bahwa Jiang Chen kurang beruntung. berpikir bahwa puncak dewa tingkat dewa akan segera jatuh, saya tidak tahan. Tapi siapa yang memintamu menyinggung dinasti abadi? Putri Sing Yun berpikir seperti ini. Kekuatan pedang itu luar biasa dan tak terhentikan, seolah tak terkalahkan. Jiang Chen diliputi keputus asaan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jiang Chen merasa kejam dan mengayunkan pedang ajaib di tangannya. Yang aneh adalah itu jelas-jelas sebuah pedang, tetapi mengeluarkan suara pedang. Namun, satu-satunya orang yang menyadari hal ini adalah Jendral Luofeng, dan semua orang tertarik dengan kekuatan pedang. Pedang 3 Jiang Chen berteriak dalam hatinya dan menggunakan pisau itu sebagai pedang. Dibandingkan meniru orang lain dengan pedang, ilmu pedang Jiang Chen secara langsung meningkatkan kemampuannya melawan raja beberapa kali lipat. Karena dia ingin mencegah ketahuan, Jiang Chen menahan momentumnya. Baru setelah pisau fatal Jendral Luofeng jatuh, Jiang Chen menikamnya. Om, Jendral Luofeng menyadari ada yang tidak terjadi, tidak beres saat ini, tetapi tidak dapat mengubah apapun. Tabrakan antara keduanya ditakdirkan menjadi gerakan yang menggemparkan bumi, dan ledakan energi membuat mustahil untuk melihat detail apapun dengan jelas. Putri Sing Yun mundur terus-menerus agar tidak terpengaruh. Ledakan besar tersebut bahkan menarik perhatian Tusan. Sejumlah besar tentara bergegas menuju ke arah ini. Kemarilah untuk mengambil mayatnya. Putri Sing Yun mengira Jiang Chen pasti sudah mati, dan dia hanya bisa mengambil jenazahnya jika dia datang saat ini. 2320.